Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat surplus gas yang akan terjadi mulai 2025 seiring ditemukannya cadangan gas di tanah air. Untuk itu pemerintah melakukan langkah strategis agar potensi gas dapat dimanfaatkan khususnya di dalam negeri. Koordinator penyiapan program MiGas, Ditjen MiGas Kementerian SDM, Rizal Fajar Mutaki menyebutkan untuk mengatasi kelebihan pasokan gas yang terjadi pada 2025 diperlukan kesiapan membeli gas dari dalam negeri. Sehingga kemudian bisa dimanfaatkan bagi masyarakat tanah air terlebih dahulu sebelum ekspor. Untuk itu sejumlah langkah dilakukan pemerintah khususnya dalam proyek pipa gas transmisi ruas Cirebon Semarang yang ditargetkan rampung pada Agustus untuk tahap 1. Saat ini jaringan pipa sudah tersambung dari Sumatera hingga Jawa. Kementerian SDM mencatat total produksi gas mencapai 5.474.000 kaki kubik per hari di 2022. 68 persen diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan sisanya untuk ekspor. Penggunaan gas dipandang penting, lantaran lebih rendah emisi. Mudah lah kebijakan energi nasional ke depan, begitu transisi dari energi fosil ke energi terbarukan menjadikan peran gas sebagai energi transisi menjadi lebih penting. Antara lain karena faktor emisi karbonnya yang lebih rendah dibandingkan dengan minyak bumi. Gas bumi sebagai energi bersih yang ramah lingkungan dan cadangannya di dalam negeri masih cukup besar serta harganya juga cukup kompetitif dibandingkan energi fosil lainnya akan menjadi jembatan menuju pasir.